Peringatan Hari Koperasi ke-76 dan Hari UMKM tahun 2023 tingkat Kabupaten Siak digelar di KUD Karya Dharma III, Kampung Keranjikugu, Kecematan Kota Gasip. Kegiatan ini bertujuan untuk menggelorakan gerakan bangga berkoperasi Indonesia Maju kepada gerakan koperasi dan seluruh masyarakat di Kabupaten Siak, dan menjadi momentum mensosialisasikan koperasi secara luas dan merevitalisasi pemahaman masyarakat dengan koperasi yang lebih positif serta merata ulang perekonomian Indonesia. Menyelenggarakan pelaksanaan peringatan Hari Koperasi ke-76 tahun 2023 antar pusat dan daerah, menggelorakan gerakan bangga berkoperasi Indonesia Maju kepada gerakan koperasi dan seluruh masyarakat di Kabupaten Siak, menjadikan peringatan Hari Koperasi ke-76 tahun 2023 sebagai momentum mensosialisasikan koperasi secara luas dan merevitalisasi pemahaman masyarakat dengan koperasi yang lebih positif serta menata ulang perekonomian Indonesia. Sementara itu dalam sambutannya, Bupati Siak berharap koperasi di Kabupaten Siak dapat memberikan peran yang semakin baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga sebagai kelembagaan ekonomi, koperasi harus semakin tahun semakin meningkat, baik omset, percepatan rat, tertib administrasi, peningkatan SHU, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini pasang suratnya ada, tapi sebagusnya ini harapannya sebagai kelembagaan ekonomi, bagusnya kan suatu kelembagaan ekonomi ini semakin tahun itu semakin meningkat, tapi kalau pun ada turbulensi, ada hal, tentu itu harus diselesaikan dengan cepat. Yang baik itu kan itu hal semakin tahun, semakin meningkat omset, semakin cepat rat, semakin tertibat administrasi, nah keuntungan ataupun SHU-nya semakin banyak. Selain itu, Bupati Siak juga mendorong penambahan kooperasi sariah di Kabupaten Siak, sehingga dapat mengurangi praktek riba dan membawa keberkahan untuk Kabupaten Siak. Saat ini, jumlah kooperasi di Kabupaten Siak tercatat sebanyak 238 kooperasi primer, dengan total sebanyak 165 kooperasi aktif. Pada peringatan Hari Kooperasi ke-76 tahun 2023 ini, Bupati Siak menyerahkan sejumlah penghargaan bagi kooperasi terbaik, yakni kelompok kooperasi simpan pinjam berpola syariah tahun 2023, kooperasi terbaik kelompok kooperasi simpan pinjam, kelompok kooperasi karyawan, kelompok kooperasi perkebunan, dan kooperasi tercepat dalam melaksanakan rat tahun buku 2022, serta penghargaan bagi camat dan penggulu peduli kooperasi tahun 2023, dan petugas kooperati serta UMKM terbaik. Tim Liputan mengabarkan.